Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana Jumat Siang memberikan bantuan tanggap darurat bencana longsor di Lorong Dino RT 18, Kelurahan Payo Lebar. Bantuan yang diserahkan tersebut berupa bahan pangan dan perlengkapan lainnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Jumat 5 Agustus 2022 siang, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan bantuan tanggap darurat bencana longsor di Lorong Dino RT 18, Kelurahan Payo Lebar. Dalam penyerahan bantuan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana turut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Kasat Pol PP Kota Jambi, dan Babin Kamte Pemas. Adapun bantuan yang diberikan berupa bahan pangan seperti beras, gula, minyak, teh, kopi, dan perlengkapan lainnya seperti dikar dan lain-lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga menjelaskan, dari insiden longsor di Lorong Dino RT 18, Kelurahan Payo Lebar tersebut, kerugian yang ditaksir mencapai 10 hingga 15 juta rupiah. Maulana juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan Dinas PUPR terkait perbaikan kerusakan akibat insiden longsor di rumah warga tersebut. Diketahui, insiden ini terjadi akibat curah hujan yang belakangan sedang tinggi. Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terkait hal tersebut. Sama-sama mengunjungi rumah Ibu Fitriani. Fitriani yang rumahnya kemarin longsor akibat dari runtuhnya turap yang melindungi dari jalan karena tekanan air kerumpuh menimpa rumah. Rumahnya juga ada kerusakan. Karena itu saya hari ini hadir melihat langsung dan saya sudah koordinasikan dengan PU untuk bisa diperbaiki karena ini curah hujan sedang tinggi terus. Sampai nanti tambah rusak ke rumahnya dan ini membahayakan. Dan dari Damkar juga sudah berhitung tingkat kerusakannya untuk diberikan bantuan. Dan hari ini saya bersama Dina Sosial memberikan tanggap darurat untuk bahan pangan dan sandang. Itu sementara selama fase tanggap darurat.